Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Beralih ke Ukraina, ditemui seorang anak laki-laki bernama Vitaly Neshaev yang menjadi ahli sejarah. Vitaly yang masih berstatus murid sekolah dasar itu telah mengacir sejarah negara Ukraina di sebuah universitas lokal setempat. Walau usianya masih 9 tahun, tetapi Vitaly mampu mengajar dan berkomunikasi dengan baik. Dan pada tahun 2012 lalu dengan kecerdasan yang luar biasa serta pengabian untuk membagi ilmu tersebut, Presiden Ukraina, Victoria Nukovic memberi hadiah berapa jam tangan dan dukungan dari Departemen Pendidikan. Karena Vitaly dinilai telah mengharumkan nama Ukraina. Di tahun 2008 lalu seorang anak laki-laki bernama Moshe Kai Kavalin berhasil menjadi sarjana saat usianya menginjau 11 tahun. Anak laki-laki berdalar Taiwan ini telah lolos kuliah di sebuah universitas di Los Angeles Amerika Serikat untuk jurusan matematika. Moshe mulai kuliah di usia 8 tahun dan terkadang memberikan les privat kepada teman-teman sekelasnya dalam mata pelajaran matematika dan fisika. Padahal Moshe tidak pernah menginyam pendidikan formal dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, karena selalu ditolak mengingat kemampuannya yang sudah diangkat rata-rata. Dan maka dari itulah sang ibu yang mengajarkannya di rumah. Anak super di dunia berikutnya adalah William Yuan. Seorang anak laki-laki yang tinggal di Oregon Amerika Serikat ini telah menemukan solar panel atau alat untuk menghirap matahari menjadi listrik. Lantaran mengingat harga bahan bakar minyak semakin tinggi serta keuntutan untuk menghasilkan energi dengan cara yang ramah kelingkungan. William yang kala itu masih berusia 12 tahun berhasil menemukan solar panel dalam bentuk 3 dimensi sehingga dapat meningkatkan kemampuan penyirapan secara maksimal. Tak heran jika temuannya itu membuahkan hasil berupa beasiswa senilai lebih dari 230 juta rupiah dan juga akan menerima sebuah penghargaan bergensi di bidangnya yang biasanya hanya diterima oleh orang-orang dewasa saja. Berawal dari larangan oleh orang tuanya bermain gejarin sosial Facebook yang natabene untuk orang dewasa membuat Zachary Marks menciptakan media sosial untuk sebayanya. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun atas Florida, Amerika Serikat ini berhasil membuat sebuah media sosial sendiri khusus untuk anak keumurannya bernama Grom Sosial. Hanya dalam waktu 3 bulan Grom Sosial memiliki 6.800 anggota di seluruh dunia. Grom Sosial pun telah memenuhi persyaratan dari Children's Online Privacy Protection Act yaitu undang-undang yang menjaga anak-anak di dunia online. Dan dengan adanya lembaga pengawasan tersebut, semua kegiatan yang ada di Grom Sosial tidak boleh digunakan oleh anak-anak yang berumur kurang dari 13 tahun dan tanpa persetujuan orang tuanya. Berawal dari keinginannya untuk bermain dengan sang nenek yang tak bisa melihat selama bertahun-tahun, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun sukses menciptakan sebuah permainan yang khusus diperuntukkan bagi Tuna Netra. Pada suatu ketika, Dylan Viale menghadiri sebuah acara di sekolahnya yang mengajarkan cara membuat game. Dengan tekurnya, anak laki-laki asal California, Amerika Serikat ini berhasil membuat game sendiri dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Permainannya berjudul Quet is Quet, yang banyak mengandalkan suara untuk membantu mereka dalam bermain. Jangan hanya dalam waktu satu bulan saja, Dylan pun akhirnya memenangkan kompetisi game di sekolahnya dengan merebut suara satu. Dan anak super di dunia yang terakhir datang dari seorang anak laki-laki asal itu ya, bernama Pranav Kalia. Anak laki-laki berusia 9 tahun yang tinggal di California, Amerika Serikat ini, telah menjabat sebagai spesialis teknologi di Microsoft, buah perusahaan pengembang software dan hardware terbesar di dunia. Semenjak usianya masih balita, Pranav lebih tertarik pada komputer daripada mainan. Kemudian saat usianya yang ke-6, Pranav semakin terlihat bakatnya dalam memecahkan setiap masalah di bidang teknologi. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan sertifikasi Microsoft tersebut, karena hanya bisa didapat bagi mereka yang berhasil menyelesaikan pertanyaan yang rumit. Bersa, itulah tujuh anak super di dunia versi on the spot.